Iran menyebut konflik di Timur Tengah dapat diselesaikan jika Israel menghentikan operasi militernya terhadap Palestina. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Iran di Moskwa Kazem Jalali pada Jumat 19 April 2024. Menurut Jalali, memanasnya krisis di Timur Tengah karena kekejaman Israel terhadap penduduk sipil terutama perempuan dan anak-anak di Gaza. Lantas ia menilai, titik penyelesaian konflik ini adalah menghentikan tindakan genosida terhadap warga Palestina. Di sisi lain, Iran menyebut konfliknya dengan Israel telah selesai. Konflik itu terkait serangan Israel terhadap gedung konsulat di Damascus. Meski begitu, Iran menegaskan siap menanggapi setiap langkah baru Israel terhadap Teheran dengan serius. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara terhadap gedung konsuler Kedutaan Besar Iran di Damascus pada 1 April 2024. Serangan itu menghancurkan gedung dan menewaskan tujuh anggota termasuk komandan IRGC Iran. Selain itu, serangan juga menewaskan empat warga Suriah dan melukai 13 lainnya. Tak terima, Iran pun melakukan serangan balasan dengan meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. Namun Israel mengklaim mampu mencegat 99 persen serangan tersebut. Terima kasih telah menonton!